Terima kasih Mau pesen makanan gak disini enak banget Apa kabar Sean Akhirnya dia pulang juga ya ke Indonesia Karena setiap gue liat postingannya Itu gue sirik banget Enak banget ya Karena gue udah lama banget gak pernah traveling Keluar kan It's been two years Iya dong hampir tahun kedua Gak pernah kemana-mana Sebelum kita makan ayam crispy Sambil ASMR Jadi nama permainannya adalah One got to go Jadi akan ada dua pilihan Kayak disordat dong ya Jadi kalau seumur hidup ke depan Cuma boleh pilih satu Sean akan pilih yang mana Yang pertama Ayam goreng atau taco Ayam goreng Ayam goreng Jiwanya ayam goreng ya WEC atau Formula One Ya maksudnya gini ya Kalau ke depannya ya gue udah seneng di WEC Gue udah seneng di WEC dan di Indonesia Jadi WEC Iya 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 Gak apa-apa Iya Gak apa-apa Oke sip I'm happy London atau Jakarta? Jakarta Jakarta lah Kan gak ada hasti di London Gak ada gue Di London Kecuali gue kalau lagi di London Lo pilih London ya Basket atau balap? Balap lah Balap Aduh pilihannya kurang sulit deh ya Atlet atau entrepreneur? Ya sekarang kan aku jadi atlet 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 Kalau ke depannya loh nih Ntar Iya Sampai gue udah harus Retire gue Sekarang atlet jiwanya ya Eropa atau Amerika? Aku gede di Eropa sih Jadi aku mau Mau explore Amerika lebih banyak Jadi Amerika Iya Pilihannya Lebron atau Jordan? Lebron Lebron Hot take Selebgram atau aktris? Iya Kok iya sih? Iya apa? Aku lebih Aku suka orang yang Ada Bukan talenta ya Tapi kan milip kayak atlet gitu Jadi kayak satu profesi gitu ya Jadi mungkin lebih ke Ke aktris ya Aktris Oke oke Putih atau merah? Putih Putih? Lu suka warna apa sih? Putih? Kayaknya banyak Enggak sih Aku suka warna-warna kayak netral gitu loh Jadi kayak Ya kayak misalnya Apa ya? Ya kayak gini Warna-warna netral gitu loh Nah yang basic gitu ya Earthy-earthy Earthy-earthy gitu Tapi ya Kalau sekarang Sean lagi single atau taken? Single Single Pengumuman Ada Lagi-lagi single quality-nya Sangat tinggi nih Aduh Orang-orang tuh Pada penasaran banget sama gue Katanya Pengen tanyain doang ke Sean Sean itu Seorang Sean Gilayal Pernah gak Makan Indomie Eh makan mie Makan mie Udah abis Terus abis itu kan Ada sisa bubunya tuh Terus piringnya dijilat Pernah gak? Eh ya dulu Dulu gue tuh gini banget loh Jadi tuh Itu kayak Ya pake kayak nasi Itu Terus pake nasi dulu juga Pernah? Sering lah Aku tuh orang normal juga mbak Pernah gak? Kos kaki lu kendor Terus dikasih karet? Enggak Aku pake bolong-bolong Ah Serius? Serius? Cerana dalam sama kos kaki Itu Serius? Cerana dalam terus bolong Kalo gak kaki lu gak bisa masuk Kaki lu gak bisa masuk kalo jalan dalam lu gak bolong Tapi ini bolong dalam arti kata bolong ya? Iya soalnya kayak dulu tuh aku kan superstitious banget mbak Jadi aku pakenya sama-sama terus Oh gitu? Dicuci Dicuci Tapi maksudnya yang sama-sama terus gitu Jadi kayak kos kaki Dulu tuh awal-awal balap Aku kos kakinya ada yang Satu set yang aku sukai Sampai bolong Terus kayak Sampai ke dalam Sampai ke dalam juga Oh iya? Pernah gak? Pernah Masak Sampo Tinggal dikit terus diisi air Iya lah Pernah? Aku juga pernah tinggal sendiri kan di Inggris Berarti pernah Shonny Lair pernah ngisi Sampo Diisi air Karena keabisan Oke Ngeselnya tuh Kayak Apartment aku ke itu itu jauh Pertama aku anaknya malas banget Berarti pernah juga Aku itu anaknya malas banget Tung lho Liat deh ada pertanyaan itu Kira-kira ada deket sama aktris gak? Dia lagi deket sama gue nih Liat tuh jaraknya deket banget Lagi ada ya? Lagi ada ya? Emang ada ya? Iya ya? Shon lagi deket sama aktris ya? Siapa Shon? Gue juga baru tau Serius Ah cerita kali Enggak lah Aku kan Ya kan semua temen Aku jadi sarting Kenapa jadi grogi sih? Enggak Enggak Aku enggak Ya maksudnya deket kan Harus relasi ke untuk Siapa tau mau masuk ke entertainment Ya gak apa-apa Kalau misalnya deket Terus akhirnya menuju ke jenjang yang lain Kan it's okay Saya liat Anda ini Naik podium terus Amin Eh kasih tau dong pengalamannya kemarin Akhirnya Berhasil menyelesaikan 24 hour Le Mans itu Gimana tuh? Ya Makasih ya Iya sih Jadi You know Le Mans Aku kan sebenernya dulu tuh Selalu diceritain ya Kayak Hez kayak Misalnya kayak Oh iya Le Mans itu It's such a great atmosphere It's an amazing race Terus kayak Lo harus coba Lo harus coba Lo harus coba Tapi kan dari dulu kan Ya aku kan emang Waktu itu ajang Mau ke Formula 1 kan Jadi waktu jaman Formula 2 Yes in the back of my head Kayak selalu mau ikut Tapi Belum pernah kesana lah gitu Belum pernah sampai sana Tapi Pas tahun ini yang kita ikut World Endurance Championship Dan Obviously Ikut Le Mans Di salah satu balapannya Ya itu Pastilah salah satu balap Yang we're most excited about gitu Dan semua orang Wanted to win Le Mans Or be in the podium in Le Mans gitu kan Tapi Aku juga belum tau Kayak sebenernya hype nya apa sih Di luar 24 jam Dan di luar film Versus Ferrari Dan lain-lain Terus bedanya juga sekarang Karena lagi pandemi juga Pasti berasa beda juga kan Tapi jujur Pas aku Bener-bener set foot Di dalam track nya Gila atmosfer nya tuh Langsung beda banget ya Sebener-bener tuh kayak The history there tuh Sama kayak apa ya Atmosfer nya semua itu tuh Bener-bener beda Kayak Kan aku tuh ada Semacam latihan nya Satu minggu sebelum Ada kayak one official day nya Tapi dari official day itu Jadi Dibuka 50% untuk penonton gitu Dan Seminggu sebelumnya aja Di latihan tuh Udah ada banyak orang Udah ada camper van RV Semua gitu Jadi kayak bener-bener tuh Atmosfer tuh disana Dan mereka tuh kayak Treat Kayak Apa namanya Kayak Malapnya tuh kayak dewa gitu loh Bener-bener tuh Jadi kayak It's such an amazing experience Tapi asal lo liat juga disitu Zeus juga menyaksikan Iya Iya Ya maksudnya kan gue yang balap Jadi pastilah Akhirnya Tampil membawa bendera tim Jota Kolaborasi sama pembalap Belgia Nah namanya susah tuh kan Stoffel von Born Dan pembalap Inggris Tom Bumpus Ya Bener Bener Ya bener-bener Bumpus Bener-bener Nggak tawain gue lu Enggak 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 itu karena temen-temen baik Jadi kita tawa Berarti akhirnya lo bawa bendera Jota situ Kemarin naik podium Di posisi 2 Akhirnya bersimbah lagi dengan Champagne Dan gue liat itu gak sekali kan Kemarin udah ada 3 kali Iya alhamdulillah mbak Tahun ini tuh aku ikut total Sekitar 8 balapan Aku miss out di 2 balapan Jadi aku 6 atau 8 balapan Aku di podium Alhamdulillah Tapi Sekarang kita Leading the championship By 1 point ya Di 2 balapan lagi Di Bahrain dan Bahrain Jadi ya insya Allah Bisa bawa juara dunia Tapi kan yang bisa dibilang Yang memang 24 jam ini Ya cukup berat ya Ya it's the biggest one kan 24 jam Itu juga the biggest point Di dalam championshipnya sendiri gitu Untuk For the championship Dan Jujur kayak It was a battle gitu ya Maksudnya kan 24 jam Dibagi 3 pembalap Almost 8 jam Ya at least my team tuh 8 jam Terus kayak Just ngaturin semuanya sih I think the stress juga dari Dari kayak Seminggu sebelumnya kan udah mulai testing Terus kayak even Hari-hari setelah itunya Banyak kayak media day Terus kayak tetap harus Tetap harus kayak Meeting with the team Karena preparasi untuk 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 balapannya sendiri Tapi kan bukan hanya Kayak setup mobilnya Atau gimana kita bisa improve setup Untuk lebih bagus For the race Tapi juga kayak Strategy Karena 24 jam kan Banyak banget gitu Jadi ya dari Dari ngatur Kapan siapa yang start Siapa yang finish balapannya Siapa yang Nyupir pas malam Pas sunrise Pas sunset Karena itu semua kan A factor ya Dan Ya Itu semua Dan akhirnya You know you go through And then you do the race itself Jujur It felt quick 24 jam Karena Semua adrenalin sama kita Very into it ya 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 Terasa disitu kan Tapi yang susah tuh Bener-bener kayak Tapi yang susah tuh Baring susah tuh Pas kapan tuh Pas susah tuh Stain yang kayak Jadi Kalau aku Stainnya tuh Stain tuh kayak Setiap kali Aku di dalam mobil Dan setiap kali Sebelum refuel gitu ya Jadi biasanya satu stain tuh Sekitar 40 menitan gitu Karena itu satu Length of Of the fuel gitu Aku tuh Kelar Jam 1.30 pagi Terus masuk lagi jam Kayak Hampir jam 5 gitu Jam 5 Masak lagi So In that time Aku harus Aku tidur 2 jam lah Harus dipaksa tidur gitu Tapi bisa tidur gak sih Karena kan lagi Iya Tapi In the end karena Karena you're so tired juga Kita cape juga Tapi Tapi kita harus paksa tidur Akhirnya ya tidur-tidur ayam gitu lah 2 jam And then bangun lagi Dan itu dia Kayak itu yang dipaksa makan Kayak harus makan Harus ini Tapi kita kayak Masih kayak Gitu loh Kayak Waduh fisik banget ya ini ya And then you have to warm up-warm up Tapi Itu juga kayak ngatur Kapan minum caffeine-nya Gitu-gitunya juga Juga diatur sih mbak Jadi Kita tuh udah Udah pernah leading balapannya Habis itu kita kena A total of penalties lah Sekitar total tuh 4 menit 4 menit penalties Karena Ya ada rule infringement Terus kayak gitu-gitu Akhirnya kita turun lagi Ke 4 menit gitu Eh Ke posisi 5 5 menit 5 menit di belakang Leadernya Dari abis itu semua Jadi kita lagi fighting back Untuk Untuk Kejar ke leadnya gitu loh mbak Jadi Pas aku udah mau masuk lagi Itu kita lagi di posisi 4 ngejar gitu Dan Akhirnya ya Dari 5 menit Behind Finally we finish Kedua Cuma 0,7 Detik di belakang Itu keren banget sih Maksudnya Dari You losing 4 menit Iya Maksudnya Tapi again It's bittersweet Maksudnya kayak Aku It's a great effort Karena Semua mobil pasti Ada dramanya In Le Mans gitu And that's why it's Le Mans Tapi kayak Drama yang lo dapet apa disana? Ya itu dia Karena Karena kita Karena ada penalty Karena dapet penalty itu Kita setback lagi Terus kita harus fight lagi Dari bener-bener Ya ke 5 5 menit di depan Itu only Akhirnya 0,7 detik Di posisi kedua Itu kebayang sih Dari You losing 4 menit Iya Jadi kayak Dalam hati itu kayak Aduh kalau 1 lap lagi Aduh kalau 2 corner lagi Aduh kalau apa gitu Tapi kan In the end of the day We fought back And akhirnya It's still a good result lah Gitu Very good result itu Menurut gue sih Lumayan lah Berarti Secara fisik itu Mesti dipersiapkan banget Iya Untuk Bisa 24 jam Ya Each 8 hours Ada kesulitan apa Apalagi menurut lo Agak Di Race kemarin Selain itu It's just a lot It's stress Jujur kayak Untuk cerita Experiencenya Laman It's so many things gitu Kayak even Tapi kayak the beauty of it Juga tuh kayak The fans too Bener-bener hardcore fans Kayak It's a generational family Juga yang nonton gitu ya Jadi kayak opanya Abis itu kayak anaknya Bawa anaknya Terus kayak gitu-gitu lah Terus juga Even kayak Tiket yang bisa dibeli Itu misalnya cuma 50 ribu Tapi in the end There's around 150.000 people Watching gitu Dan Laman tuh biasanya Sekitar 400.000 orang Yang nonton di satu venue Ya Semacam desa kecil gitu kan Negara juga ada tuh 400.000 orang Dan maksudnya kan kayak It's such a big event Terus kayak biasanya tuh Kotanya ditutup Untuk kayak paradet Maksudnya kayak gitu-gitu Tapi Even Di jaman Seperti covid kayak gini Rame banget Dan They did an amazing job Dan Jujur kayak It's one of the biggest events I've done sih Dan Dan aku udah pernah kayak Monaco F1 Dan all that Jujur Laman Is Laman gitu Itu bisa jadi Salah satu yang Goal Achievement Goal Tapi lu dipercayai buat Start pertama ya Untuk mulai Yang pertama Itu di jam berapa? Balapannya mulai jam 4 sore Jam 4 sore Oke Itu dia Tapi kan kita kayak Ada mulai warm up Sama kayak Seremoni-seremoninya gitu Itu tuh dari Dari Jam Ya Promor up tuh jam kayak setengah 11 Jadi kayak bangun dari jam 9 Jadi sebenernya kita bangun tuh 38 jam gitu loh mbak Jujur Abis itu aku tidur Knock out 12 jam sih Jujur Bagiar banget ya Enggak tapi Abis itu Hari senennya tuh Karena masih adrenaline Terus abis finish kedua Kan masih semangat ya mbak Tapi dari hari selasa Sampai minggunya itu 6 hari aku bener-bener Kayak zombie Kayak Enggak Kayak mau diajak ngomong apa pun Aku kayak Kira-kecapean sih Kira-kecapean Tapi happy ya Kesempatan juga akhirnya mendapatkan Untuk start pertama Oh ya Dan itu juga Jadi kayak start leman Terakhir hujan Itu juga kayak Berapa puluh tahun yang lalu gitu Dan Kalau kalian gak tau tuh Leman tuh bukan kayak track biasa aja Tapi kan kayak ada semacam Kan tracknya panjang banget ya 13 kilo Terus kayak long straight Terus kayak di dalam forest-forest gitu Jadi kayak Pohon-pohonnya tuh tinggi gitu mbak Jadi visibility-nya tuh Parah banget gitu Cakep tapi serem ya Jadi bener-bener Star pertama leman Karena kan Jujur Oh sempat hujan tuh jadi Berarti Jadi hujan gede Garak pandangnya berarti emang Iya Cuman kayak ngeliat lampu-lampu Itu bener-bener Bener-bener itu Bukan di celana udah 10 kali gitu Sebenernya Kalau dipikir Nggak terus juga kan Karena abisnya hujannya berhenti Abisnya bakal mengering kan Iya Jadi kayak timnya Either kayak Oh start di ban hujan Atau ban intermediate Kayak Kan kalau keringnya pake slick ya Pake yang mana ya Jadi kayak intermediate itu Oh nggak apa-apa We start on intermediate Jadi kalau intermediate itu kan Kalau ada genangan air Karena airnya kan nggak bisa keluar ya mbak Karena kalau pake slick gitu Jadi tuh mobilnya tuh kayak 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 akan goyang-goyang gitu Kayak kapal-kapal gitu kan Jadi kayak Dilurus kayak Misalnya cuman Misalnya cuman kayak Misalnya kan Kan kita start aja di belakang safety car Karena masih pelan gitu Tapi kadang-kadang Kadang-kadang liat terus Tato kayak Tato ya gini-gini aja Jadi kayak mobil-mobil bisa Tato melintir gitu kan Karena kan Nggak ada grip ya Jadi itu the first two laps Kayak Kayak Visipilintir aja lah Abis itu Tapi in the end The race director set to start Tapi nggak tau kenapa ya Kayaknya karena kita juga Semua udah jiwanya pembalap Terus kayak apa gitu When it starts ya Ya lu pol-pol aja sih Tapi kayak Ya something switch In the head And then you go Terus kayak Di startnya sendiri Atmosfria itu Ya aku nggak bisa denger sih mbak Tapi kayak diceritain kayak Kan itu kayak Hard music plays gitu Kan mereka kayak line up Rolling start gitu Jadi itu pas udah nyampe Kayak last corner-nya gitu Sudahnya kayak Sunyi gitu Kayak semua Dia musiknya diem Terus kayak pas Pas start finishing Langsung kayak Itu momen merindu banget Ya gue nggak bisa denger sih Lihat ulangan ya Ulangan sih gitu Kata semua orang sih Atmosfirnya bagus Gue sih udah kayak Di dalam sih udah ada yang fokusnya Udah yang kesitu kan Nggak bisa dengerin Terus kayak awalnya tuh kayak Kan pake screen kan Terus hujan terus kayak Kayak heater untuk screennya Kayak nggak nyala gitu Jadi terus kayak Berembun gitu Terus kayak Ada banyak drama sih Jujur Tapi kayak Lu dapet tensionnya justru di awal Udah gitu Terus di akhir cuma 0,7 Jadi kayak stress juga Tapi Kan 8 jam Masih disitu Non stop Berarti nggak ada waktu Buat pipis dong Nggak tapi kan Kan sama aja ya mbak Misalnya kalau kita lari marathon Atau kayak lagi Lagi itu kan Kita nggak Nggak mikirin gitu Kayak aku sih Nggak pernah kepikiran Untuk pipis gitu ya Mungkin kita Pake diapers Nggak kan Soalnya kan kita juga Keringetannya banyak banget ya mbak Jadi kayak Ya fluidnya bakal hilang juga Ya maksudnya banyak banget Orang yang nanya gitu kan Orang awam nanya gitu Pasti penasaran Aku kan orang awam juga Tapi maksudnya kan Kestin kita 2 jam atau 3 jam itu kan Ya kita Biasalah kencing sebelum Tapi nggak pernah sih Biasanya Ini Sion katanya Melakukan test day sendirian Untuk ngejajal semua setelan mobil Dan kebutuhan lain Saat tim mengikuti Formula E di Wah Ray Berlin Nggak ya jadi Waktu Waktu test daynya itu Timit-timit aku yang Stoffel Van Dorn Sama Tom Blomquist Tom Blomquist 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 Ya mereka lagi balap Formula E lah So Yang di mobil waktu itu Cuman aku doang Di Lemang gitu kan Dan test daynya Ya misalnya kan untuk Develop the car Sebenarnya juga Udah kebiasaan Kayak gitu Ya tapi kan dulu Jaman-jaman formal 2 Kan aku juga kayak Misalnya kan jarang sharing Mobil ya sebenarnya ya Tapi ya I think Karena juga pertama kali Aku di Lemang Dan lain-lain Malah It helped me too And it helped the team Karena kayak inputnya Is always the same Terus more track time Untuk aku Jadi ya Tapi Alhamdulillah We did a We did a good step In the car setup Untuk weekendnya And to be honest The car was really good And was really strong Di balapannya gitu Ini berarti Bentar lagi ya Oktober kan 30 Oktober akan ada Next place 30 Oktober itu Ronde ke 5 Terus Minggu depannya Jadi harusnya tuh Ronde ke 5 tuh di Fuji di Jepang Tapi di cancel Akhirnya Bahrain back to back Jadi Tanggal 30 sama tanggal 6 Terus aku ulang tahun tanggal 1 1 Oktober Eh November Ih berarti ulang tahun disana dong Selang tahun ya Gue yang pertama kali ngucapin loh Ini keluarnya tanggal 1 Cuma kayak spesial banget Gue cobain pertama Ok kita main games lagi Jadi ini sulur pilih kartu Tapi sebelumnya Tadi mana tuh Crispy nya Kita mau cobain ini Oh iya iya Aku yang skin ya Ini aja biar Ini aja langsung Aku coba duluan ya Pikenya itu ya Iya Ini Crispy Iya sih sekalian Apa? Boleh Kesel gak tuh Hati-hati Kayak gitu kan makannya Dincang-ncangin gitu Wih Renyah banget ya Chicken skin so Ih gila keren banget Bikin lapar kayak gini Aku dulu tuh nontonin loh Dulu ya Aku gak bohong Pas aku Pas aku Apa? Rusuk Eh rusuk apa namanya Kayak belakang Belakang gue patah Eh ngeri Fractured lah Kan aku bed rest kayak Hampir 2 bulan gitu kan Nonton ini gini dong Nonton Mukbang mukbang Lagi-lagi Wih Iya 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 Kriuk Jadinya gini Gila Keren banget Gila guys ini Crispy Ada Ada Gini ya Terus Terus Yang kerennya lagi CFC tuh Sambalnya bukan cuman Pake chili sauce doang Sekarang Ada yang sambal Masa gue gak tau loh Nih Nggak mungkin Gue gak tau Ini tuh gue lagi Di tes depan Yang punya nih Ada yang sambal mata Sambal korek kan Lu suka yang sambal mata Atau korek? Gue jujur suka Mata Mata? Gue suka korek sih Tapi mana sambal mata Sambal mata sama koreknya? Nah Ayo mau kemana lu Tuh Sambal mata Sambal korek Keren kan gue Sekalian produk knowledge Disini Iya jago loh Itu baru ditunggu Nah dulu Kriuk dulu dikit Iya Gila gue seneng banget Ngerin ini Pake yuk main game sekalian Taduh lo Gue buka dulu sambal mata Mata koreknya Jadi yang kalah harus langsung makan gitu Enak banget Jilat piring Jilat piring kan ya kalah Yang gak mau jawab Jilat piring Eh tapi Masa lu doang nanya gue Gue ngananya-nanya lu Boleh lo nanya gue Iya kan? Yaudah yang ada disini Gue lakuin juga deh Iya Ya udah Biar adil Taduh lo Gue cocok dulu nih Sambal korek atau sambal mata Nih kesukaannya Sean Sambal mata Aduh Tapi cakep sih Sean Ini menurut gue Cakep ya? Ide bagus banget Ada sambal tradisional kayak gini nih Terbaik kalian Terbaik di kelasnya Oh gila Gak ada lagi nih Udah kelasnya Ahad Nih Cacau dong Skinnya Pakai sambal mata Aku suka loh Pokoknya harus nyobain menu KFC Pakai sambal Nusantara Ya Sambal mata Sambal korek Yang pokoknya yang belum coba Langsung dicobain Sambal matahnya adalah Khas pulau Bali Rasa dan aroma khas cabai Dan bawangnya fresh banget Dicocol terserah dipilih Mau sambal korek atau sambal mata Ya Kalau sambal korek Sambal khas Jawa Ini cocok banget Karena dominan pedesnya Makanya Kalau Sean sukanya sambal mata Aku sambal korek Kita main Kita main Pilih Yang mana Apa tuh? Tunjukkan Google search Dan kata yang lo cari terakhir Google search Oke Oh iya gue juga Apa ya? Cara ceknya gimana sih? Lo buka safari Oh jujur Gue abis buka lemans Buka safari Gue abis search lemans Enggak Gue beneran Nih Gue beneran abis buka lemans Karena Kayak kemarin malam tuh Abis kayak Ada obrolan kayak Kayak Jadi lo buka itu Tahun keberapa Yang saat anniversary-nya Tapi kalau lo ambil yang sebelum-sebelumnya sih Aduh gue Ini lagi nih Gue abis itu Nonton movie Kate Jadi gue kayak mau tau Artisnya yang main siapa Yang muda lucu ya Belum-belum Belum nonton Yang kayak Chinese Annie Annie Chan Tapi nonton Kate Belum Kalau ada Ratu dan Ratu Queen Sudah dong Ali dan Ratu-Ratu Queen Sudah Bagus ya Bagus Bagus banget Google gue Coba gue yang baca Gak-gak jorok Gak kok aman Ya Di kebutuhan buat syuting Kebutuhan buat syuting Ini kalau gue yang jawab Bagus banget Mirik lagu Yes Agnes Mo Sama Eza Yayang Tunjukkan alarm yang disetting Di alarm HP lo Oke Oke Kayak berapa aja Yang ada gitu Jam berapa aja Gue gak masuk akal sih Alarm gue Tapi Ini ada yang sering aja deh ya Iya Aku Jam 3 335 4 445 445 5 517 520 530 537 542 545 545 6608 610 615 620 625 630 37 Kayak Aku anak pagi Iya sih Jadi kayaknya lo harus bangun jam 5 kali ya Jadi lo Tiap 5 menit lo pasang ya Nggak sebenernya Dimanguinin mbak sih biasanya Tapi kalau di luar negeri aku pake Pake itu alarm Nggak soalnya tuh kadang-kadang gini loh Aku tidur Aku tuh sukanya Aku gak suka kayak Kalau gak tidur Jamnya yang kayak Pas misalnya tidurnya 8 jam gitu Maunya 8 jam gitu Gak mau kayak 8.17 gitu Ini terl Gak masuk akal alarm sebanyak itu Liat dong gue 3.3.11.325.343 Sama aja Sama dong kita Tapi kita gak pernah bangun bareng Kita Gimana kalau kita Cobain Ya bangun bareng Iya bangun bareng Abis itu telpon Woy bangun Otak kalian tuh jangan cabut kayak saya Ayo Sekarang lu dong Oke Tunjukkan pesan terakhir yang ada di handphone Bisa grup atau japri Nih 153 153 grup whatsapp Aku dari Yang paling baru ya Yang paling baru ya Dari Andrew Bro besok mau ketemu dimana Kita finalin semua yuk Bro besok kita ketemu ya Terus di telpon Suku belum angkat Gak seru kita mah emang Capriannya Lagi ya Lagi ya Sampai cari yang dapet Gue udah 2 Ntar Tunjukkan playlist lagu yang lo dengerin terakhir Aku dengerin Lagu Indo atau lagu luar Terserah yang terakhir apa Gak menerang lagu ini Terakhir Lagunya Oh stay Aku terakhir dengerin itu Apa Itu James Blunt James Blunt Goodbye my lover Goodbye my friend You have been the one Oke oke Lanjut ya Tunjukkan foto terakhir di galeri loh Ya gue juga ya Wah Ini tadi Iya ini tadi Aku juga cuman Ini Tadi aku foto disini Keren keren Aku yang itu di bawah Kalau foto favorit Tunjukkan video Youtube terakhir yang lo buka Kok lo melotot gitu sih Katanya mau diabisin Iya iya Coba mana Kalau gue sih udah pasti ini ya tuh Yes featuring Eza Yayang Tuh liat tuh Agnes masih kecil tuh liat Gak percaya banget Aku tuh suka nonton Video-video gaming gitu Aku abis nonton kayak video gaming Kayak itu Video gaming Kalau saya nonton Kayak anak gue nonton video gaming Aku suka highlight-highlight video gaming gitu Yang terakhir Aku dong Tunjukkan DM terakhir di Instagram Kalau DM lah sama Ya DM Yah elah Ini ketawa-ketawa Tuh dari Melody Wajong Iya teh besok balik tapi gitu Ngapain? Eh ini gue repos Raffi tadi Repos Raffi Repos Raffi Oh kalau search IG Oh Audrey Audrey Tuh tuh gue gak ada yang gue tutupin tuh Audrey official jungle Gue penasaran tadi Karena mau ketemu dia Ya bus Audrey dekis Coba dong liat Gak usah diturun-turunin Gue mau liat yang awal Gue mau liat yang awal Gue mau liat yang awal Jangan dong Raffi Dia kan abis main Iya 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 Gak mau liat dia udah posting Isinya cewek-cewek semua Ech ya Hah? Masa sih? Cantik loh Aku belum pernah ketemu Iya iya Oke Eh pokoknya sukses ya Buat tanggal 30 Oktober Ya untuk race-nya Wish you all the best Dan mudah-mudahan kali ini Dapet yang terbaik Yeay Thank you Pokoknya sukses selalu Enggak Enggak itu udah Cakep bagus ya Oke Kita akan ketemu lagi di pod school berikutnya Kui Bye-bye Sub indo by broth3rmax